Halo teman-teman, bersama lagi dengan Sajian Bunda Kali ini Sajian Bunda mau berbagi resep cara masak ikan tongkol asam padeh atau ikan tongkol asam pedas Masakan khas Minang ini sangat enak, segar dan gampang banget bikinnya Bagaimana cara membuatnya? Langsung saja tonton videonya Untuk membuatnya, kita sudah siapkan ikan tongkol segar yang sudah dicuci bersih Untuk mengurangi amisnya, kita beri perasan jeruk nipis Taburi sedikit garam Lalu lumuri ikan sampai rata Dan kita biarkan beberapa saat Sekarang kita siapkan bumbu-bumbu yang akan kita heluskan Dan ini bumbu-bumbu lainnya Kita akan blender cabai merah, bawang merah, bawang putih, jahe dan kunyit, serta tomat Tambahkan sedikit air Lalu kita blender sampai halus Dan ini hasilnya teman-teman Kita tuang bumbu halusnya dalam panci Kita tambahkan air Masukkan juga daun kunyit, daun jeruk dan lengkoas Aduk-aduk sebentar Kemudian kita nyalakan api Lalu masak sampai bumbu matang Sesekali boleh kita aduk Masak sampai air menyusut dan bumbu benar-benar matang Kalau bumbunya sudah benar-benar matang Sekarang kita masukkan asam kandis Ini daun ruku-ruku, mirip kemangi Tetapi daunnya agak keriting Kalau teman-teman tidak ada, tidak pakai juga tidak apa-apa Tambahkan garam Dan penyedap Lalu masukkan ikan tongkolnya Usahakan sampai ikannya terendam bumbu ya teman-teman Kemudian kita masak Selama memasak, jangan sering dibalik-balik ikannya Supaya tidak hancur Bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini Silahkan like, subscribe, komen, dan share ya Dan jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya Supaya kalian tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya Kita masak sampai bumbu mengental dan ikan matang Kalau bumbunya sudah mengental dan sudah matang Jangan lupa teman-teman cek rasa Dan matikan napinya Nah, ikan tongkol asam padihnya sudah jadi Ini siap disajikan Rasanya enak banget Dan mudah cara bikinnya Oke, selamat mencoba Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya